Beratnya pasti karena catering itu makanan yang harus sampai dalam hitungan jam ya. Jadi misalnya, customer terakhir harus sampai diusahakan di bawah jam 12 siang. Karena untuk makan siang kan, beda dengan bisnis misalnya jualan baju yang kita bisa kirim lewat JNE dari hari satu dan baru sampainya satu atau dua hari. Kalau catering itu, makanannya harus selalu segar dan sampai ke customer tempat waktu. Tantangannya itu jadi kalau untuk operasional pastinya membuat semuanya tepat waktu. Apalagi kita punya sekitar 3.000 customer per hari. Yang pastinya pengantarannya sangat banyak karyawan yang terlibat di dalamnya, sangat banyak tim, dan ada kemungkinan telat juga karena contoh dari saya punya sekitar 130 kurir. Kalau ada satu aja yang bahannya pecah, otomatis sudah pasti telat. Itu contoh kecilnya. Atau misalnya, kalau ada beberapa kurir gak masuk secara bersamaan yang jumlah, misalnya gak masuk 7 orang dari 130, dan kurir cadangan kita cuma 5, berarti ada 2 yang kosong misalnya. Nah, hal-hal itu yang sangat menyulitkan di operasional. Tapi di luar itu juga, tentunya ada kesulitan juga di marketing, karena saat kita mulai, kita mulai dengan modal yang sangat minim, kita bukan berasal dari keluarga yang gimana banget, jadi mungkin ada kesulitan untuk saat marketing, budget marketing kita minim, terus juga knowledge kita minim, kita gak punya mentor, kita gak punya orang yang bisa ngajarin kita, kita gak punya teman juga yang bisnis, karena saat itu masih muda. Oke, berarti sampai 3 ribu customer per hari ya, tadi Mas Aldo sebutkan. Nah, Mas Aldo di awal itu susah gak sih sebetulnya narik pasarnya, begitu ya narik konsumen-konsumennya, apalagi kan awal mula bisnis, biasanya kan lebih berat nih untuk tadi marketingnya juga memasarkannya. Nah, itu Mas Aldo gimana menyiasatinya supaya banyak yang kenal Yellow Fit Kitchen, dan kemudian banyak yang membeli produk Mas Aldo? Untuk di awal pasti susah untuk memasarkan, apalagi di market udah ada beberapa kompetitor yang gede-gede juga. Nah, strategi yang kita pakai sih sebenarnya kurang lebih mirip dengan kompetitor pada umumnya, kita pakai tools-tools marketing yang ada, misalnya endorse influencer-influencer, atau Google Ads, YouTube Ads, Instagram Ads, dan segala macem. Untuk marketing sih sebenarnya gak ada hal-hal yang spesial banget, artinya semua caranya itu cara-cara yang bisa dipelajari oleh umum. Tapi, hal-hal yang kita pastikan adalah lebih ke makanan kita, untuk makanan diet kita jamin rasanya emang enak. Dan kita juga punya garansi untuk refund 100% kalau makanannya gak enak, atau kalau selama setelah seminggu diet, makanan itu beratnya gak turun, kita refund 100%. Nekat juga ya Mas ya, berarti pernah ada pengalaman kayak gitu gak? Pas di awal-awal begitu ada pesanan, kemudian gak sesuai dengan tadi misalnya berat badannya turun sekian, kemudian ada yang di return sampai 10% itu ada Mas Aldo? Selalu naik turun, tapi pernah ada minggu yang mungkin minggu itu antara chefnya miss atau nutritionist kita, miss hitungnya atau gimana, ada minggu-minggu tertentu yang bisa pas tertentu. Banyak ada, gak banyak lah, tapi berasa juga kan kalau refund misalnya 100 dari 3.000 orang misalnya. Oke, Mas Aldo berarti kalau bicara tadi kan ada nutritionernya, kemudian ada chefnya. Kalau di bisnis makanan sehat ini menurut Mas Aldo penting banget, berarti punya ahli gizinya ya Mas Aldo? Oh iya, pasti. Memang di awal mulai umumnya, saya pun saya pribadi dulu saat mulai saya belum pakai nutritionist, tapi Yellow Fit Kitchen sebagai leader di paket, pasti butuh orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Artinya mungkin banyak orang yang mengerti tentang nutrisi secara garis besar, saya pun juga mengerti nutrisi secara garis besar, tapi untuk hal-hal tertentu yang lebih detail, otomatis kita butuh orang yang memang kuliah di situ, orang yang memang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Jadi kita hayar nutritionist untuk memastikan setiap makanan kita, gizinya sesuai, dan customer semua turun karena kita punya tanggung jawab juga, kalau gak turun kan kita refund. Artinya pasarnya mending saya bayar nutritionist yang mahal, tapi customer saya semua turun, customer puas, dan saya juga gak harus refund duit orang kan gitu.